Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube aku Kali ini aku membuat kue brownies kukus mekar Atau bolu kukus mekar coklat Ini resepnya bener-bener simple Cara membuatnya juga sangat mudah Tapi hasilnya bener-bener mekar sempurna 100% anti gagal Meskipun tanpa menggunakan telur Tanpa menggunakan mixer Dan tanpa menggunakan di sisi Tapi hasilnya bener-bener empuk Lembut Ini teksturnya ringan ya Dan rasanya juga bener-bener nyoklat Enak banget Teman-teman wajib cobain di rumah Buat cemilan Buat teman ngetek Ataupun ide jualan Nah buat teman-teman Tonton terus videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Yang pertama kita siapkan 200 gram tepung terigu Kemudian 150 gram gula pasir 25 gram coklat bubuk Dan 1 bungkus vanili Kemudian 1,4 sendok teh garam Dan 200 ml air Ini dituangnya Jangan seluruhnya ya Dituang bertahap Ini diaduk sampai tercampur rata Pastikan gulanya bener-bener larut Ini terasa berat ya Karena adonan coklat memang Jika diaduk itu memang terasa berat seperti ini Kemudian masukkan sisa cairan Cairannya bisa memakai air biasa Ataupun menggunakan susu cair Setelah tercampur rata Kemudian masukkan 1 sendok teh soda kue 1 sendok teh baking powder Kemudian ini kita aduk sampai rata Pastikan soda kue dan baking powdernya aktif ya Kalau soda kue dan baking powdernya aktif Saat dicampurkan ke adonan Adonan akan terasa ringan Karena ada gelembung udaranya di dalamnya ya Kemudian tambahkan 100 ml minyak goreng Ini diaduk sampai minyaknya tercampur rata ke adonan Supaya hasilnya tidak bantat Ini kita sisikan terlebih dahulu Kita bersihkan pinggirannya Kemudian ini mau aku tuangkan ke dalam gelas yukur Untuk mempermudah menungkan ke dalam cetakan Ini kan terlihat gelembung-gelembung udara Yang muncul dari reaksi baking soda Maksudnya baking powder dan soda kue Oh ya tadi aku memakai tepung terigu protein rendah ya Bisa juga memakai tepung terigu protein sedang Jika memakai tepung terigu protein rendah Nanti hasilnya lebih lembut ya Lebih ringan Tapi dia sedikit rapuh atau bermak Jadi sebaiknya memakai tepung terigu protein sedang Ini kita tuang ke dalam cetakan sampai penuh ya Atau jika teman-teman ingin hasilnya yang tidak terlalu mekar Bisa dituang 3 per 4 saja Jadi mungkin bisa menghasilkan sekitar Kalau 2 kali resep bisa menghasilkan 25 cup gitu ya Kalau misalkan teman-teman ada pesenan bolu 25 piece Teman-teman bisa menggunakan 2 resep ini Dan dibikin 25 piece Nanti hasilnya tidak terlalu mekar ya Karena nanti kalau hasilnya terlalu mekar Dia nanti ada yang patah gitu ya Saat kita lepaskan dari cetakan Nanti jadi kurang bagus Tapi ini karena cetakannya hanya ada 1 lusit Jadi aku buat menjadi 12 piece ya Dan ini pas ya penuh 1 cetakan penuh ini menghasilkan 12 piece dari 1 resep ini Kemudian untuk coklatnya Juga tadi aku mix ya Dari 20 gram coklat bubuk biasa Ditambah 5 gram coklat bubuk hitam Karena aku lebih suka kue coklat itu Yang warnanya pekat ya Jadi lebih menarik Nah kemudian ini kita kukus Selama kurang lebih 15 menit Ini aku buat Satu kali Mengukus ya Dan alhamdulillah ini muat Dan bisa mekar sempurna ya Pastikan Antar cetakan tidak saling berdekatan Nah setelah matang Tara Hasilnya Wow cantik mekar sempurna ya Ini sampai ada yang jatuh Karena saking mekarnya Mungkin karena mengisinya terlalu penuh ya Berarti teman-teman bisa ya Itu membuatnya jangan terlalu penuh Nanti hasil mekarnya Tidak terlalu berlebihan seperti ini Ya kan Tuh ada yang jatuh Ini mungkin karena Memakai tepung terigu protein rendah ya Jadi dia rapuh Tapi ini teksturnya lebih lembut Dibanding menggunakan tepung protein sedang Tapi tidak disarankan Menggunakan tepung protein tinggi ya Nanti Hasilnya kurang lembut Nah ini dia Setelah Aku keluarkan dari cetakan Hasilnya seperti ini Ini aku jamin Rasanya enak Dan ini meskipun Memakai soda kue Dan baking powder Satu sendok teh Tapi ini rasanya Sama sekali tidak pahit ya Asalkan Tidak memakai Coklat bubuk hitam Full gitu ya Kalau memakai coklat bubuk hitam full Itu nanti hasilnya Bakalan pahit Ini enak banget Lembut Teksturnya juga ringan Hmm Teman-teman Pokoknya wajib banget Cobain di rumah ya Terima kasih sudah menonton